Pemirsa, di episode lalu kami telah mengundang pasangan cagup-cawagup DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dan ternyata mereka belum mampu menjawab teka-teki sulit yang saya berikan. Di episode kali ini, kami mengundang cawagup DKI lainnya, Jarot Saipul Hidayat. Mampukah Pak Jarot melewati teka-teki sulit kali ini? Kita saksikan hanya di Waktu Indonesia Bercanda. Selamat malam Pemirsa, senang sekali kita bertemu lagi di satu-satunya acara yang hanya akan nikmat jika dinikmati itu sambil minum kopi yang pahit ya. Karena memang di acara ini sudah menghadirkan wajah-wajah yang manis seperti wajah saya, wajah Pak Akbar di sini, wajah Kak Hari di sebelah sana sama papahnya ya, di sebelahnya ya. Di acaranya dimana lagi kalau bukan di WIB Waktu Indonesia Bercanda! Oke, tapi kalau mungkin pemirsa ada di rumah merasa kalau wajah kita tuh mungkin tidak seberapa manis ya. Karena memang ibaratnya bisa dibilang kalau wajah-wajah kita itu ibarat kayak serpihan butiran gula ya. Karena memang ada biangnya. Kalau yang satu ini dia akan menghadirkan cita rasa manis yang sangat luar biasa, karena bisa dibilang dia adalah batangan ruas tembunya ya. Ini adalah motivator kita, langsung aja kita panggilkan Radia, Cak Lontong! Apa kabar semuanya? Baik! 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 Baik, Pak. Baik sekali ya. Baik, semuanya apa kabar? Baik! Saya akan sedikit berbicara tentang hal yang tidak banyak dibicarakan orang. Apa tuh, Cak? Malam hari ini saya akan membahas tentang diam, pendiam. Oke, berarti teman bahasa kita adalah tentang pendiam. Oke, malam hari ini ya. Jadi menurut KBB, pendiam adalah orang yang tidak banyak bicara. Biasanya nih yang pendiam nih, antara laki-laki. Maaf, Bapak kan nunjuknya ke saya. Laki-laki dan berempuan. Laki-laki dan berempuan. Anda nggak lihat jumlahnya tadi? Iya, saya. Laki-laki dan berempuan. Itu ternyata didominasi laki-laki untuk urusan diem. Yang pendiam itu banyakan laki-laki? Banyak laki-laki. Makanya ada istilah diam itu mas. Nggak ada diam itu mbak, yuk. Nggak ada. Oke Pak, mungkin ditanya lagi ada yang menanya nggak? Ada yang ingin bertanya lagi? Kok diam semua? Atau begini? Atau begini? Tidak mau nanya nggak? Terus semuanya pada diam kan? Tadi berarti mereka meresapnya apa yang Bapak bilang? Bahwa diam itu emas. Emas itu berharga. Karena mereka udah mencapai sesuatu yang berharga, harus kita kasihan yang bertanya. Hanya yang berharga juga. Yaitu? TTS. Eh, sepertinya aku mendengar sesuatu. Aku mendengar kata-kata TTS. Baik, seperti biasa sudah ada dua peserta kita ya, yang sangat menggemari sekali ya. Selain berkebun, mereka gemar sekali bermain TTS ya. Dan kita tidak akan biarkan mereka sendirian. Saya seperti biasa, Ca. Sudah ngajakin teman saya buat ikutan nemenin mereka. Boleh, boleh. Nanti saya juga akan ngajak tamu kita, salah satunya untuk ikut TTS juga. Oke, kalau begitu langsung saja kita panggilkan inilah dia bintang tamu kita, Marsha Arwan! Silahkan berkebun dengan Ari, Marsha. Silahkan Marsha ini. Seorang putri seperti dia cocoknya memang sama pangeran kodok. Enggak, dok. Ini kodoknya gak berubah-ubah ya? Marsha memang harus digabungkan dengan Marsha lah. Masalah itu. Masalah. Ini Marsha ini lagi seru-serunya ini ya, syuting... Catatan Simbo. Catatan Simbo itu memang menjelaskan perbelanjaan ya. Simbo itu kan catatan Simbo. Catatan Simbo. Bukan Simbo, bukan Simbo, Simbo. Bo, ya. Isinya yang catatan Simbo isinya. Biasanya, biasa lah bawang putih. Marsha itu jadi adiknya si Boy ya. Iya, Inan. Dulu itu diperankan oleh Betari Carlinda. Ya cantik banget kan, mirip kan sama aku. Wuh, cantikan kamu lah. Wuh, cantikan kamu lah. Wuh, cantik. Wuh, cantik. Aku udah berubah ya perasaannya. Oke, nah kalau aku udah ngajakin temanku nih buat temenin Ari Keriting. Nah, biasa minta ya. Sekarang salontong mana temennya? Nah, saya juga akan mengundang ini salah satu sahabat saya juga. Wah, muda nih pasti. Lebih muda dari ini. Kita akan jawab pasangkan dengan sahabat saya juga, Kang Denny. Segar kita. Please welcome Bapak Jarod Saiful Hidayat. Kucing-kucing ini lagunya Lagu lama ya tua dari Jakarta. Selamat tinggal yang sejauh saja. Untuk penghidup-penghidup tanganmu. Selamat tinggal ini. Nah, teman-teman. Gimana gak jawab cabernya? Alhamdulillah, baik Calontong. Alhamdulillah sehat. Nah, ini berat Calontong ini. Karena IQ-nya tinggi banget. Sudah. 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 Luar biasa ini. Luar biasa. Ini mohon maaf, Pak. Bapak jangan menyebarkan fitnah, Pak. Saya, IQ saya itu cuma 250. Wah, iya. Hah? Box tinggi banget. Sekeluarga. Iya, nanti. Iya, ini pertama adalah quiz TTS. Dan ini tidak sembarangan, Pak Jarod dan Marja. Karena hadiahnya di acara ini beda dengan acara ini. Oh, iya dong. Oh, ada hadiahnya. Tegak minyak sulit. Hadiahnya juga luar biasa. Pengen tahu hadiahnya seperti apa? Silahkan, bongkalex. Teka-teki sulit dan tes psikologi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, dua buah minyak wangi Itali yang dipersembahkan oleh sabung gas. Sugas. Sabung gas dihirup langsung bersih. Silahkan bawa pulang. Fabum. Fabum asli dari Itali. Inilah TTS kita. Saya jawab, Pak Tim. Ini malah, Pak. Karena belum. 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 Bapak yang mencetak. Karena kita membahas. Bapak. Ini masih saya maklumi. Karena kita membahas tentang pendiam. Saya akan kasih kata bantu. Ada dimanakah pendiam? Ada. Oh, satu mendatang. Pendiam, satu mendatang. Oke, baik. Iya. Kita beli kesempatan kepada Pak Jarad dan Kak Nendi dulu. Untuk memilih. Untuk tim yang duduk, nggak usah dipencet. Pak, kan kita kasih kesempatan. Empat menurun. Empat melukik. Iya, Pak. Empat menurun. Ada lima kotak. Turuk kedua, A. Empat menurun. Perhatikan baik-baik. Marah? Belum. Oh, belum. Lapar. Bertamu lebih dari dua kali 24 jam harus titik-titik. Oh. Dia inginnya biasanya, Pak. Lapor. Harusnya lapor. 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 Ayo, Pak. Betul. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Benar, Pak. Ayo kalau berani lawan, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Dua kali 24 jam. Lapor. Oke. Benar, benar. Lapor. Baik, kita kunci jawaban dari tim. Itu udah ada ya, Pak, ya? Lapar. Mungkin lapar. Mungkin, Pak. Berapa dua kali dua belum, Pak? Bisa lapar, Pak. Lapar. Iya. Maksudnya apa? Pak Denny meragukan kredibilitas. Oh, Pak. Betul, Pak. Pak, ini... Anda sudah mulai mengadu domret, nih. Lapan. Bagaimana tim B, kita kunci jawaban yang baru. Apa dua kali 24 jam? Harus? Tidik, tidak, tidak. Lapar. Harus? Terserah, Pak. Bapak filinya apa? Lapor. 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 Teguh pada jawaban pertama. Kita lihat. Apakah dua tamu bertamu lebih dari dua kali 24 jam harus lapor? Di luar. Oh, betul. Tidik, tidak. Masuk. Kita limpar ke tim A. Marja dan Ari. Silahkan. Oke. Apa? Apa-apa? Kau salah, ya? Kau salah, ya? Harus makan. Dua kali 24 jam harus makan. Kalau nggak makan, tak. Bate-bate. Makan. Kalau saya sih, masuk. Gimana? Masuk. Harus masuk. Harus masuk. Ayo, harus. Dua kali 24 jam di luar masuk angin, Pak. Iya. Jadi harus masuk. Bebek, bantai-berutnya, kasihan. Pak, boleh, Pak? Dikurangi 50, Pak. Saya nggak ngerti. Bebek apa, Pak? Apa bahasa bebek? Tapi kan kita nggak mengganggu. Kok nggak begitu sih? Mohon maaf. Yang berat mengurangi nilai adalah... Iya, saya. ...saya dipandu oleh pengawas kuis... Oh, dari bulan. ...dari bulan. Iya, iya, iya. Dari bulan. Kalau tidak? Ya, oke. Silahkan bingung jawabannya. Masuk. Tidak mengganggu. Masuk. 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 Bertamu lebih dari 2x24 jam adalah... ...harus masuk. Salah, Pak. Salah juga. Dan kita lihat jawabannya yang benar. Bertamu lebih dari 2x24 jam harus... Sabar. Balik. Makan. Tadi diam, ya diam. Makan loh. Enggak, ya diam. Makan, ya diam. Makan, makan. Pak Jalos, Pak Denny Sok tau dari tadi melangkahi bapak. Bapak, kecil. Bapak, kecil. Bapak, kecil. Bapak, kecil. Oh, iya. Ya, gitulah. Mbak, kau bisa makan tuh gimana tuh? Kalau namu tapi nggak makan. Makan kan... 2x24 jam kira-kira perlu makan atau tidak? Makan, perlu. Pertama atau tidak sebenarnya perlu makan nggak menurut kamu? Ya kalau ditawarin, iya sih. Iya kalau ditawarin sih. Pernah kamu nggak makan 2x24 jam pernah? Nggak pernah. Belum pernah. Oke, berarti jawaban makan ini sudah tidak bisa diragukan lagi keabsahannya ya. Masakal ya. Masakal ya. Masakal ya. Pilih yang mana? Sekarang kita beri kesempatan. Tim A, Ari dan Marsha, pilih nomor berapa untuk dijawab. Itu D3, D3. Tidak menurun. Ada 5 kotak, huruf kedua E. Tidak makan seharian bikin... Bikin? Kira-kira kalau anda tidak makan seharian. Tidak makan seharian bikin... Tidak makan seharian bikin... Tidak makan seharian bikin... Tidak makan seharian bikin... Sedih, sedih. 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 Tidak kunci jawabannya. Wah, susah ya. Tidak makan seharian. Apakah bikin sedih? Oh, bukan. Bikin apa ini? Bikin apa ini? Bikin... Perih. Tidak makan seharian. Perih. Perih. Perih, ya? Perih, ya? Oh, ya. Ya, mungkin kalau ada sakit mah itu... Ya, nggak perlu seharian, nggak perih. Apalagi kalau khusus buntuk. Oh, 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 bisa cari jalan yang lain. Perih aja lah, Pak. Perih aja, ya? Ya? Saya udah perih banget dengan mereka ini, Pak. Perih. Perih, saya ini. Baik, kita kunci jawaban... Tidak makan seharian bikin... Perih. Apakah itu jawabannya? Oh! Tidak makan seharian bikin... Emang! Pak, Pak, Pak! Saya tidak setuju. Tidak, 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 tidak. Kalau cuma keciri saya bikin hemat. Apa itu, Pak? Itu lebih kepada penyebab. Akibat... Jadi gini... Karena hemat. Karena hemat. Saya tanya. Ini, kalau kita boleh tahu, Pak Joran. Sekali makan ukuran di Jakarta. Itu yang 50 ribu. Itu sekali makan. Sehari kita 3 kali makan. Berarti untuk makan saja sehari 150 ribu. Itu untuk ukuran yang cukup lah untuk kebutuhan energi kita ya. Keluarga. 150 ribu. Coba kalau Anda sehari tidak makan. Berarti tidak mengeluarkan 150 ribu. Berarti Anda hemat 150 ribu. Ini usul aja. Saya kasih 300 ribu. Anda tidak makan 2 hari ya. Anda nggak usah makan 2 hari. Meselin ini. Kalau saya dikasih 300 ribu, saya bukan hemat. Apa? Untung. Lepat apa itu? Karena itu kan bukan uang saya. Berarti saya bukan hemat. Tapi untung karena dapat 300 ribu. Iya sih. Jadi kalau toh saya tetap makan, nggak masalah karena uang saya tetap. Dari pertanyaan ini ada pesan moralnya ya Pak. Pesan moral yang didapatkan adalah untuk Anda yang ingin mengumpulkan biaya menikah sebesar 15 juta rupiah. Anda tinggal menghemat biaya makan dengan tidak makan selama 100 hari. Dan Anda bisa menikah ya kan Pak? Meninggal. Menikah di kuburan. Menikah di kuburan. Tidak makan selama 100 hari untuk menghemat biaya 15 juta pernikahan. Saya kira itu genap 100 hari. Itu bukan pernikahan tapi pas 40 harinya orang. Nggak makan 100 hari. Kan hemat. Baik. Pak Jara dan Yang Nini kembali kita beri kesempatan. Berikutnya nomor berapa yang akan dijawab. Kalau tadi kan kita Pak Jarat ngelus dada. Kalau Pak Dhani kan tadi ini ya berpampu tangan di atas dada. Boleh kita kasih semangat dulu dong. Semangat. Semangat. Ini kita bersaing sehat di sini. Oke baik silahkan. Nomor berapa yang dipilih? Dua mendadak. Mendadak. Enggak mendadak saya ingin nomor dua. Dua mendadak. Delapan kotak. Kotak ada delapan. Kotak kedua dan keenam. Enam. Siang hari terasa panas karena terkena? Oh jawabannya ini matahari Pak. Oh iya. Karena. Nggak mungkin. Bapak kapok ya Pak ya. Sudah tahu ini. Salah pasti kalau matahari pasti salah. Pasti salah. Mainstream. 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 Terkena. Baik. Tiga. Dua. Satu. Silahkan jawabannya. Siang hari terkena? Sederhana. Selain matahari. Memang gak ada. Terkena? Siang hari terasa panas? Dua. Satu. Jawabannya akhir. Ya tadi. Terkena hari. Matahari itu disukur. Disukur. Ya matahari deh. Kita kunci. Siang hari terasa panas karena terkena matahari. Apakah itu jawabannya? Matahari. Oh kurang tepat. Kurang tepat. Silahkan tim A. Sepertinya sudah yakin dengan jawabannya. Siang hari terasa panas karena terkena? Saya itu sebenarnya sangat membantu. Bediling with saya itu. Dia mau jawab. Dia mau jawab. Jadi bediling with saya itu siang hari terasa panas karena terkena? Oh iya. Bajar language saya hatikan. Lampu. Lampu apa itu? Lampu apa itu? Bapak kalau siang kan gak ada lampu. Lampu apa itu? Lampu. Lampu. Ini mau jawab ya? Ini mau jawab nih. Jawabannya apa? Panas api. Panas api. Ini ganti-ganti terus loh. Tiga. Dua. Panas api. Panas api. Kamu tuh laki-laki macam apa? Gak punya pendirian. Bagaimana mau punya pendirian dia jawabannya mata kaki? Ya juga sih. Ya juga. Kamu jawabannya mata kaki? Kan sungguh lagi ngacau bener biasanya. Oke oke. Kita coba mata kaki. Biar kamu bahagia. Tapi mungkin aja kalau lagi pertandingan sepak bola terus tiba-tiba pipinya kena mata kaki lawan kan. Itu bener. Panas. Nah kayak gitu yang paling penting kebersamaan. Bukan kemenangan. Bukan kemenangan. Tapi kebersamaan. Baik kita kunci. Ya udah mata kaki. Siang hari terasa panas karena terkena mata kaki. Apakah itu jawabannya? Apa sih? Baru sekarang kita kasih tau Itu tuh jawaban kamu tuh keterlalu Secara struktur berpikir Itu terlalu jauh Bener panas api Panas api Iya kenapa ngejawab itu tadi Kamu ngolongnya mata kaki aku harus gimana Aku harus gimana Berantemnya bisa diteruskan gak Bisa Bisa diteruskan nanti Emon keluar Emon bukan Baik kita lihat Siang hari terasa panas karena terkena Setelah yang satu ini Setelah lulus SMA Setelah lulus SMA Setelah lulus SMA Biasanya lanjut Tidik Jawaban normalnya kan mesti kuliah Iya Itu Normal Itu mainstream ya Berarti bapak menganggapnya gak normal Ini jawabannya Bukan Anda Kalau Anda sih orang udah pernah tau gak normal Siang hari tidak Kenapa automata menganggapnyaars Mrs.'s